Upa mana Bungkarno Reb saiki aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpit bangsa Indonesia tekakno Bungkarno saiki Diliput dari caritau.com hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Pernyataan budayawan MHN Najib atau Caknon perihal penyebutan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi layaknya Fir'aun Membuat pendukungnya gerah Mereka menilai pernyataan Caknon terlalu berlebihan dan berniat melaporkannya ke polisi Menanggapi hal itu, loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulinga Mengungkit pernyataan Bazar atau pendukung Jokowi yang pernah menyebut Anies Baswedan sebagai Fir'aun Sebut saja Gunteromli, Yusuf Dumdum, bahkan hingga ketua PSI Giringganesha Tapi Anies dan simpatisannya slow-slow saja Dikatain Fir'aun sama Begundal Kekuasaan Para Begundal yang selalu menebar kebencian tanpa tersentuh hukum sama sekali Mereka yang menabur jejak-jejak permusuhan abadi Ucap Andi dilansir dari akun Twitter pribadinya Jumat tanggal 20 bulan 1 2023 Diketahui pendukung Jokowi yang mengecam Caknon perihal Fir'aun ini Ternyata kedapatan menarasikan hal serupa yang mengarah ke Anies Baswedan Gunteromli misalnya, ia menyindir Anies Eh kurang, Jakarta bebas dari cengkeraman Namrud dan Fir'aun yang gagal Tulis akun Muhammad Gunteromli yang menyindir Anies yang waktu itu berakhir masa jabatannya Kemudian pegiat media sosial Twitter Rudi Falinka, yakni Kurawa Ia saat itu menulis begini Kalau kalian membahas Fir'aun si Gubernur Dalim yang lusa sudah pensiun Maka siap-siap isi DM lo akan diserang dengan puluhan hinaan ancaman seperti gue di bawah ini Demikian ceritanya Jadi ini loyalis Anies Baswedan ini berusaha membela Caknon Karena mendengar kabar bahwa Caknon itu mau dilaporkan Meski kalau kita lihat pernyataan dari putra presiden Itu menyatakan bahwa tidak akan melaporkan Tapi ini kalau berdasar berita itu yang dulu berencana melaporkannya itu adalah Dari Gerdu Benteng Marhain Atau KPM Koordinatornya bernama Sulaksono Wibowo Tapi entah jadi dilaporkan atau enggak Tapi yang perlu digarisbawahi di sini Itu kan misalkan ini kelompok Anies ya Yang membela siapa Caknon itu ya Dengan dalih ini seperti ini ya Iya sangat aneh ya Karena ini dibandingkan dengan Anies Baswedan ya Padahal kalau kita baca twitternya itu si Siapa tadi ya Gunteromli Itu sama sekali tidak menyebut nama ya Tidak menyebutkan Anies Baswedan gitu ya Cuma sindiran Sementara kalau kita lihat di videonya Caknon Itu kan terus terang ya Terang-terangan Menyebut nama Jokowi Fir'aun Kemudian Luhut Haman Kemudian Antoni Salim Korun Itu kan jelas penyebutan nama Yang ini yang sangat berbahaya Dan lagian Misalkan ini si kelompok dari Loyalis Anies Menganggap bahwa Sindiran atau cuitan Gunteromli itu Menyindir Anies Baswedan Itu mungkin kegeeran saja Sebab yang namanya Fir'aun itu kan raja ya Penguasa ya Penguasa tertinggi di Mesir kala itu ya Kalau Anies Baswedan kan Istilahnya raja bawahan Kan gubernur Posisi berada di wilayah Di bawah presiden Jadi ya bisa dikatakan kegeeran saja Kalau cuitan Gunteromli itu Dianggap mengarah ke Anies Baswedan Tapi kalau soal Cak Nun itu kan sudah jelas Terang-terangan Menyebut nama Jokowi Ya disitulah fatalnya Sehingga dengan ucapan itu Meskipun katanya Cak Nun Di video klarifikasinya Saat mengatakan Jokowi Fir'aun itu Dia tidak tahu Ucapan itu berasal dari Ilham atau dari Hidayah atau dari setan Itu dia tidak tahu Namun dampaknya juga cukup Memperkeruh keadaannya Karena dari ucapan itu Kan sudah Bisa mempengaruhi Jalan berpikir Cara pandang masyarakat Jadi secara tidak langsung Itu menanamkan Atau menyebarkan Kebencian kepada rakyat di Indonesia Sebab apa? Sebab Jokowi itu ya Mau apapun keadaannya Diterima atau tidak Di negara kita Itu seorang presiden Seorang pemimpin negara Orang nomor satu Di negeri ini Jadi misalkan dahulu Orang itu tidak mendukung Karena berbeda Pilihan Berbeda pandangan Ya enggak apa-apa Tapi begitu Jokowi Jadi presiden Ya harusnya ikut bergabung Mendukung Jokowi Itu tujuannya untuk Mempertahankan Keutuhan Dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia Bukan malah Menghina Mencelah Atau malah Menebarkan kebencian Kan kasihan Rakyat yang Tidak tahu apa-apa Malah dikasih Bahan Atau dikasih Kebencian seperti ini Sebab kebencian seperti ini Kalau diulang-ulang Kan menjadi Menumpuk-numpuk Kemudian menjadi Semacam Pemberontakan ya Kalau pemberontakan Secara frontal Secara langsung Mungkin enggak mampu Dan si rakyat itu Yang sudah terjangkit Perasaan benci Dengan pemerintah Benci dengan Jokowi Itu kan hidupnya Malah susah ya Ya namanya benci Itu kan Menyusahkan hati Harusnya Sebagai da'i Atau penceramah Atau apalah istilahnya Itu menyebarkan Kebahagiaan Menyebarkan kedamaian Di hati masyarakat Yang ada di Indonesia ini Bukan malah Menaburkan kebencian Permusuhan Dan lain sebagainya itu ya Kalau misalkan kritik Atau saran itu Ya memang diperbolehkan Namun dengan cara yang baik Dengan cara yang bijak Kalau yang seperti Yang diucapkan Cak Non Itu kan sudah kebebasan ya Bahkan di videonya Cak Non Sendiri Kita lihat itu Klarifikasi Permintaan maafnya Juga Sangat disayangkan Dan bahkan Banyak yang mencemoohnya Banyak yang Mentertawakannya Karena Cak Non Sendiri tidak gentle Katanya Meminta maaf Tapi tidak menyebutkan Nama orang yang Disalai Dan dalam hal ini adalah Jokowi Pak Luhut Terus Pak Anton Issalem Dan lain sebagainya Tapi di video Klarifikasinya itu Dia malah Menyebutkan Kalau minta maaf Pada keluarga Kemudian Mohon Amun pada Allah Ya kan Gimana itu Maksudnya Tapi ya Sekali lagi Karena dia itu Apa Judulnya Di videonya itu Tidak minta maaf Tapi Judulnya Mbah Non Kesambet Kesambet itu kan artinya Kerasuan Kerasuan Itu apa Kesurupan Kesurupan itu apa Ya dalam kondisi orang itu Tidak normal Tidak stabil Karena ada Sesuatu yang Merasui jiwanya Jadi ia Bergerak Berkata Atau melakukan sesuatu Bukan atas Kehendaknya Lah parahnya Atau bahayanya Kalau yang Merasui itu Setan Itu kan sangat mengerikan Tapi beberapa Waktu belakang ini Netizen mengatakan Bahwa sebenarnya Yang merasui Caknon itu Bukan epis Bukan setan Bukan dajjal Melainkan Kadrun Tapi ya Gak tau lah Kebenarannya seperti apa Namun intinya Kita harus Bijak dan cermat Jika mendengar Caramah-caramah Yang arahnya itu Menebarkan kebencian Yang arahnya itu Apa Mengajarkan Untuk memberontak Kepada pemerintah Itu kan Bukan ajaran Islam Seperti itu Ya dalam berpolitik Dalam berbeda pilihan Kita boleh-boleh saja Kita sah-sah saja Namun ketika Seseorang yang Terpilih itu Sudah jadi Ya kita harus ikuti Yang sudah jadi itu dong Misalkan Dalam hal ini Persaingan Antara Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Kan sudah Berlangsung Dua periode Dan kenyataannya Yang menang adalah Dari pihak Jokowi Ya sudah Terima saja Meskipun waktu Pemilu Waktu Kampanye Itu kita boleh Atau bebas Memilih siapa saja Mendukung siapa saja Boleh Tapi begitu yang jadi Pak Jokowi Ya mau gak mau Kita harus Mendukung Ini kan negara demokrasi Dari pihak Jokowi